Jasad seorang wanita berinisial IM berusia 33 tahun ditemukan di dalam septic tank di desa Sidaurib, Gandrung, Mangu, Cilacep, Jawa Tengah, Rabu 13 September 2023. Diketahui, IM merupakan korban ruda paksa yang juga berujung dibunuh oleh pelaku yang merupakan tetangganya bernama Asar Suhada, 31 tahun. Dikebarkan pelaku ditangkap saat reskrim Polo Restai Cilacep pada Kamis 14 September 2023 dini hari sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Tersangka, Diketahui mengakui bahwa dirinya telah melakukan aksi pembunuhan itu pada Minggu 10 September 2023. Adapun niat awalnya adalah melakukan pencurian, namun saat mencuri Diketahui ia tertangkap basah oleh korban Karena merasa panik, akhirnya tersangka menganiaya korban hingga korban lemas dan tak sadarkan diri. Lebih parahnya, tersangka juga sempat meruda paksa korban saat kondisi korban lemas. Hingga akhirnya, pada keesokan harinya diketahui bahwa korban sudah tak bernyawa. Melihat kondisi korban sudah meninggal dunia, tersangka kemudian memasukkan jasad korban ke dalam septic tank. Kemudian, jasad IM ditemukan warga tanpa busana pada Rabu 13 September 2023 sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat di dalam septic tank tersebut. Jasad korban sempat dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian untuk dilakukan autopsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!